Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Intro Seorang pengendara motor tewas tertabrak dan tertimpa truk tronton di jalan menurun di Tulang Pawang. Intro Seorang pencuri motor di Lampung Tengah menembaki polisi saat akan ditangkap. Intro Miris warga desa Sukamakmur Lampung Barat hingga kini belum menikmati listrik PLN. Intro Nasib pemilukan dialami warga desa Sukamakmur kecamatan Belalau Lampung Barat. Di era digital yang serba canggih saat ini, mereka justru masih jauh tertinggal karena belum menikmati listrik PLN. Intro Untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, warga mengandalkan pembangkit listrik dari turbin yang dipasang di sungai. Pembangkit listrik ini dibuat secara swadaya dan kini dikelola oleh pemerintah desa. Pemakaian listrik dibatasi, setiap rumah hanya diperbolehkan menggunakan tiga lampu, satu televisi, dan satu lemari pendingin atau kulkas. Menurut warga, saat musim kemarau, arus listrik tidak stabil karena debit air sungai berkurang sehingga kincir turbin tidak berputar normal. Sedangkan saat musim hujan, turbin sering rusak akibat kebanjiran. Suka-dukanya itu ketika di musim penghujan, alilan listrik kami ini kadang-kadang melebihi sederungnya. Akan tetapi juga, dukanya ketika di musim penghujan, kincir kami ini banyak mengalami kerusakan, terutama di bendungan. Terutama di rumah, terutama lampu ini memang ngedit, sama stromula berkurang. Pemerintah desa telah berkali-kali mengajukan listrik PLN masuk ke desa Suka Makmur, namun hingga kini belum terrealisasi. Salah satu penyebabnya diduga karena daerah ini banyak perkebunan dan jarak antar rumah saling berjauhan. Kita layangkan dan untuk saat ini baru menunggu keputusan dari pihak PLN. Oke, dari usulan-usulan yang sudah kita lakukan, alasan belum terrealisasinya apa Pak? Yang pertama, itu kurangnya dari masyarakat kita, waktu itu masih banyak yang tinggal di kebun-kebun. Tidak hanya masalah lampu penerangan, belum masuknya listrik PLN juga menyebabkan jaringan telekomunikasi dan internet sulit didapat. Warga mendesak PLN segera membuka jalur listrik ke desa mereka Suka Makmur, dan Pemda Lampung Barat mendorong supaya hal tersebut terwujud. Rosadi melaporkan dari Lampung Barat. Menyambut datangnya musim hujan yang biasain disertai angin kencang, sejumlah pohon besar berusia tua di pinggir jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara ditebang oleh Dinas Lingkungan Hidup. Petugas menyasar pohon yang sudah mulai lapuk karena dikhawatirkan akan tumbang dan mencelakai warga, khususnya para pengendara motor dan mobil. Penertiban pohon besar diantaranya dilakukan di desa Belambangan, Kecamatan Belambangan, Pagar. Sebanyak empat pohon besar di desa ini ditebang oleh petugas. Menurut Kepala Desa Belambangan, sejauh ini belum ada warga dan pengendara yang tertimpa pohon tumbang. Penertiban pohon kali ini sifatnya adalah pencegahan sebelum ada jatuh korban. Penertiban pohon besar di Kepala Lampung Utara, khususnya daripada desa Belambangan maupun desa-desa lain, emang yang namanya kayu besar ini yang mengganggu daripada laun lintas emang dibersihkan Pak. Emang pernah nggak Pak sebelum ini dapat musibah bagaimana dengan kendaraan yang lewat? Tidak, tidak pernah. Tapi berarti diantisipasi aja ya? Antisipasi. Penertiban pohon besar di pinggir jalan dilakukan petugas setelah daerah ini sudah mulai ada hujan yang bertanda musim kemarau akan segera berakhir. Petugas mengimbau warga tidak berlindung di bawah pohon besar saat musim hujan atau saat angin kencang karena bisa menyebabkan petaka. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Para nelayan di pesisir Bandar Lampung sedang dilanda pacaklik dampak musim pancar obang. Atau peralian musim kemarau ke musim hujan. Gelombang di laut sedang tinggi yang disertai angin kencang. Para nelayan perahu kecil tidak bisa melaut hingga ke tengah karena khawatir celaka. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, banyak nelayan yang menyambi sebagai ojek perahu dengan melayani jasa penyeberangan warga ke beberapa pulau. Kalau sekarang ini kan cuaca yang masih waro-waro bayar. Penghasilan kami memang menurun. Jadi kami terpaksa kalau ada penguatan ke pulau-pulau bisa kita tarik. Kalau untuk ikan yang agak susah. Agak susah gitu ya. Sekarang ini kita dari Polresta kan memberikan bantuan Pak. Berupa ras ya Pak Sosial. Apa tanggapan Pak Pak? Alhamdulillah selama adanya bantuan ini kami bersyukur juga untuk bantu kami. Untuk di dunia berwarna tangga kami Pak. Itu bantu kami. Di tengah masa paceklik sekarang ekonomi para nelayan terbantu dengan datangnya bantuan dari berbagai pihak. Di antaranya dari Polresta Bandar Lampung pada Rabu pagi. Polisi mendatangi nelayan di tengah laut dan warga di kampung nelayan untuk mendistribusikan bantuan beras. Sasaran untuk hari ini ke kampung nelayan. Sini ada 98 kakak. Di wajah tahan ini semoga bisa membantu masyarakat. Masing-masing kakak dapat beras lima kilo atau seperti apa? Iya, masing-masing kakak kita bagian saat ini. Kenapa memilih nelayan di sekitar sini? Jadi menurut dari anggota kami di lapangan, untuk saat ini para nelayan ini susah-susah beri. Karena uang wajah yang tidak dikumpulkan. Bantuan yang didistribusikan kepada nelayan yang terdampak cuaca buruk sebanyak setengah ton beras. Polisi juga mengingatkan para nelayan selalu memperhatikan keselamatan saat melaut karena cuaca sedang tidak menentu. Robi Lasku melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Rana dan seluruh tim redaksi, kami tundur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.